Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel VELG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, kali ini gue sudah bersama dengan Astrid Safier Host magang yang katanya masih menjadi host magang ya Udah berapa bulan jadi host magang? Masuk bulan ketujuh Masuk bulan ketujuh ya Jadi di video kali ini kita sudah dulu pernah pertama kali challenge dia untuk jadi host untuk belajar tentang otomotif Kali ini kita akan coba ngobrol, kita akan coba lihat sudah seberapa jauh pengetahuan Astrid tentang otomotif nih Gue lagi ujian nih berarti nih ya Astrid Safier Oke Atau yang biasa dipanggil dengan Acit Acit, gimana setelah 6 bulan kamu terjun ke otomotif? Oke Mampir-mampir ke bengkel-bengkel segala macem Apa yang sudah kamu dapat? Luas banget sebenernya modif ya Baru tahu sih gue Karena apa? Ya dulu waktu awal-awal gue di HSR ini Lu tahu modifikasi? Lu tahu mobil? Ya gue tahu mobil Velg? Ya gue tahu velg PCD? Krik-krik Terus gue tahu itu apaan gitu kan? Ya sampai ke sininya gue akhirnya paham apa itu velg? Apa itu PCD? Apa itu offset? Terus apa itu centerboard? Centering? Plaknat? Ya dan lain sebagainya sampai akhirnya gue tahu itu ya Banyak sih yang harus dipelajarin sebenernya Bahkan sampai ke knalpot-knalpot juga akhirnya gue jadi paham gitu kan Oke jadi pertanyaan pertama street Susah nggak sih untuk perempuan mengenal dunia otomotif? Kalau menurut gue ya sebenernya ada susah sih Karena apa? Kalau misalnya perempuan terutama mungkin yang memang biasa bawa mobil gitu ya Ke bengkel itu bawaannya takut Kenapa? Karena itu ranah yang bener-bener kita nggak tahu sama sekali Ya mungkin ya mungkin ada yang beberapa kayak gue pernah wawancara owner juga Yang udah modif mobilnya juga Awalnya dia ya cuma searching-searching online doang gitu Maksudnya nggak bener-bener yang dia bener-bener dateng belajar ke bengkel Oh ini apa sih? Ini apa sih? Nggak kayak gitu gitu Jadi sebenernya kalau dibilang sulit untuk perempuan ya Sulit sih sebenernya kalau menurut gue Tapi? Tapi ya mungkin buat beberapa segelintiran perempuan yang Tertarik ngeliat ya Ini salah satu arena yang Menarik untuk dipelajarin sebenernya Karena banyak banget part-part kecil yang bisa kita pelajarin Jadi kita tahu misalnya Oh mobil kita ternyata butuhnya ini ya Oh ternyata di mobil ada part ini ya Oh ternyata part ini penting ya Sebab banyak banget yang bisa dipelajarin sebenernya di otomotif itu Oke Pertanyaan kedua Apa tips dari Astrid? Ada berapa pertanyaan nih ngomong-ngomong? Kurang lebih ada 684 Apa tips dari Astrid untuk teman-teman yang mau ganti velg? Anggeplah mobilnya city car deh Nah milih modelnya apa segala macamnya Apa tipsnya dari kamu? Oke Kalau untuk ganti velg nih ya Pertama sebenernya harus tahu dulu mau modifnya tuh model apaan Ini udah Udah saklek gitu lah ya Lo harus tahu dulu mau modifnya kayak apaan Percuma kita kasih tahu juga Kalau misalnya lo nggak tahu lo mau modif apaan gitu Mau modif kayak gimana modelnya Berarti lebih ke konsep? Konsepnya apa? Misalnya anggaplah mobilnya Jazz gitu ya Atau yang kecilan dikit ya Anggaplah Sirion misalnya Sirion kan kecil Atau Ictis juga kan kecil Nggak mungkin dia dipakein velg yang Tujuk-tujuk langsung ring 20 Pasti kan ada modif tambahannya lagi Kalaupun memang bisa gitu kan Jadi harus dipastiin dulu Style yang dimau apaan Tadi anggaplah kita Ictis ya Ictis itu dia over vendernya agak sedikit cembung Sedangkan center borenya itu dia agak masuk Jadi kalau misalnya lo pakein yang offsetnya itu besar Anggaplah 40-45 Itu pasti masuk di body vendernya Cuman kalau misalnya emang lo suka Model fitment yang agak masuk nggak Keluar fender atau rata fender Ya itu cocok sih Kalau nyari fitment velg yang standar Yang memang rata body Rata body itu cocok Cuman kalau misalnya kalian nyari Style-nya itu yang memang udah Model-model expert banget lah Yang pengen lebarnya gede Terus Celong gitu misalnya Ya tinggal dicari aja modelnya Itu berarti udah tau kan mereka itu maunya Yang kayak gimana gitu Kalau kalian pengen yang celong Berarti cari yang ada lipsnya Terus kalau misalnya kalian pengen cari yang lebar Ya tinggal cari yang Velgnya belang lebarnya Yang kayak gitu-gitu sih Yang jelas tau dulu Mau konsepnya itu apaan Oke itu yang pertama Yang kedua Tau ringnya Gitu ya Anggap misalnya tadi mobilnya Mobilio deh Mobilio itu ring 15 ya Ya 15 Kalau untuk ring itu Normalnya standarnya boleh dinaikin 2 Yang amannya Bisa turun 2 Bisa turun 2 Cuman kan kalau dari 15 ke 13 Kan rasa gak mungkin gitu kan ya Jadi anggaplah naik kedua ke ring 17 Nah itu bisa tuh Cuman harus dipikirin juga Bannya Karena makin besar ring Makin tipis bannya Itu yang harus dipikirin Kalau misalnya kalian itu untuk Tadi mobilio ya Untuk satu keluarga full Amannya sih Jangan terlalu besar ringnya Kalau milih tuh Karena apa Kenyamanan dari ban yang tipis itu Jelas jauh dibanding ban yang tebel Betul kalau menurut gue Jadi kalau misalnya Lo nyari yang Untuk sendiri ya Ring 17 boleh lah Tapi kalau nyari yang untuk keluarga Ya mungkin bisa naik satu ring gitu Oke jadi yang pertama tadi konsep Yang kedua adalah Kegunaan jatohnya ya Nah karena Penggunaan mobil ini mempengaruhi ya Betul Lo sendiri berdua Atau berempat Atau berenem Bertujuh Bersepuluh Gak ada tuh bersepuluh Itu pengaruhi banget tuh Ya kan Valknya pake ringnya ring berapa Barannya pake berapa Betul Oke Itu berarti Cuman ada dua aja Apa ada lagi tipsnya Warna sih Warna sebenernya Rada-rada ngaruh Mungkin Beberapa orang Seleranya ya beda Kayak kita aja beda Seleranya gitu kan Ya mungkin Sama kalian juga beda Sama ilhamannya juga mungkin beda Warna Kadang ada orang yang suka Warnanya itu Nabrakin Nabrak Ya misalnya dari merah Nabrak ke gold Masuk kalo menurut gue mah Cuman ada Ih apa sih norah banget Ya itu Tinggal balik ke selera sih Sebenernya kalo warna Karena ya namanya modif Gak ada bener Gak ada salah kan Sebenernya Itu tips aja sih Tiga itu Tiga itu ya Untuk kalo misalnya Jadi kalo temen-temen mau ganti velg Ata segala macem Nah sekarang Tips tambahan Untuk kalo customernya perempuan Coba Kamu kasih tau Kalo customernya perempuan Kira-kira apa sih Yang harus mereka lakukan Misalnya ya dia punya mobil Pengen ganti velg Tapi kan gak ngerti Nih harus kayak gimana Coba deh Mungkin dengan nonton video ini Bisa jadi referensi loh Buat mereka Sebenernya nih ya Mbak Kak Kalian misalnya Dek-dek juga dong Dek Kalo misalnya mau nyari velg Untuk mobil kalian Biasanya cewek apa sih Anggaplah yang standar-standar Layar brio misalnya Brio, jazz Iya brio, jazz Terus Apalagi Swift Udah gak ya Swift Paling si Maya Pokoknya mobil-mobil kecil Biasanya kan yang imut-imut Kalo cewek sukanya ya Mobilnya ya Biasanya mobil kalian itu Di bannya Itu ada R14 Atau R15 Di bagian bannya Yang jelas kalian harus tau dulu Velg kalian itu Ukuran ringnya berapa Itu gak perlu nanya ke bengkel Kalian bisa lihat sendiri Ada ya kelihatan disini ya Ada kelihatan Misalnya ukurannya itu 185 Garis miring 60 Garis miring R14 Atau R15 Nah itu ada Nah kalian tinggal cari di ban kalian itu Ukurannya Ring berapa Dari situ kalian bisa mulai cari tuh Velg-velg dengan ukuran yang Ukuran ring yang sama tuh Dengan standar kalian Atau kalau misalnya kalian Carinya dimana Mas ada namanya google Ya kan Mereka dong Ada namanya google ya kak Mbak Cari dulu Tapi Sebelum kalian cari Kalian juga harus lihat tuh Lobang di Mobil kalian itu Lobangnya ada berapa Amannya sih Paling enak Cari aja PCD mobil Apa mobil kalian Misalnya PCD mobil brio Nah itu cari aja Itu pasti keluar PCD mobil brio 400 gitu Atau PCD mobil Avanza 4114 Misalnya gitu kan Itu pasti langsung keluar Ada ketahuan gitu Oh mobil kalian tuh PCDnya segini Berarti Udah lebih ke Lebih mengurucut lah Iya mengurucut lagi tuh Kalian Ring 14 atau ring 15 PCD 400 Atau 4114 Atau mau naik ring Misalnya Ring 15 PCD 4114 Atau 4114 Misalnya gitu kan Itu yang jelas Tahu dulu ringnya ring apa Ring berapa Anggep nih Anggep nih Dia udah tau semua nih Oke Terus Untuk dateng ke toko Seperti yang tadi lo bilang kan Itu kan Kayak grey area buat kalian Kaum wanita gitu kan Sebenernya Lu punya saran gak sih Misalnya kayak Lu dateng ke toko tuh begini gitu Sebenernya ya Sekarang kan Udah Udah makin canggih ya Kayak udah banyak marketplace Marketplace Yang memang Ngejual velok-velok juga Sebenernya dari situ Kalian udah bisa cari Gambaran sih Kisaran harga terutama Karena Untuk perempuan itu Apalagi Datang ke bengkel Yang paling ditakuin itu Adalah ditembak harga Karena Kita gak tau sama sekali Gitu kan Harga berapa Tapi sekarang-sekarang ini kan Marketplace udah banyak banget Yang jual-jualan ban juga Terus Jualan velok juga Itu untuk cari harga Iya untuk cari harga Nah kalau datang ke bengkel itu Kalian udah tau Jadinya Kisaran harganya segini Kalian udah bisa Siapin budgetnya Ukuran ringnya Kalian udah tau Terus Apa namanya PCD nya juga Kalian udah tau Jadi kalian ke bengkel Udah tinggal nyari model Iya Jadi berarti gak kosong-kosong banget Gitu ya Jadi setengahnya Masnya dateng nih Mbak Mau nyari apa Nyari velok dong Yang modelnya misalnya Palangnya banyak Atau yang warnanya apa Nah itu kalian paling gak udah tau gitu Kalau menurut gue sih gitu Karena Di internet sekarang udah banyak Kalian bisa cari tahu gitu ya Ya Kalau emang mau Saklek buta banget gitu Datang ke bengkel Yang penting datangnya ke bengkel HSR Karena disitu udah bisa konsultasi Segala macem sih Kalau disana Konsultasi udah pasti aman Pasti bisa Pasti aman Dan gratis Dan gratis Karena gue kan Gue juga Enggak dong konsultasinya Konsultasinya Kak yang gratis Eh kok ngamok Konsulnya yang gratis Karena ya gue kan juga Konsul-konsul kan Sama orang-orang toko juga gitu kan Maksudnya ini bagusnya kayak gimana sih Dan alhamdulillah ramah-ramah kok Jadi ya tinggal datang aja Untuk konsultasi Gitu Oke Tuh tadi ada tips Untuk ganti velg Terutama bagi karun perempuan Dan bisa juga Maksudnya laki-laki Yang belum pernah main Mobil sama sekali Ini juga tipsnya masuk sih Bisa sih Yang penting adalah Sebelum kalian ke toko itu Kalian udah punya bekel dulu Bekelnya apa Ya kayak tadi ya Ukuran Apa segala macem Modelnya Modelnya Terus mobil yang kalian pake itu PCD nya berapa Kayak gitu segala macem Sama mungkin ya Kisaran harga lah yang paling banyak Sama kisaran harga Karena Iya dong Jangan sampe Duh punya duit 500 ribu nih Datang ke toko velg Mungkin sih Bisa aja pake home credit Gitu kan Bisa Tapi ya kalo bisa kan Sebisanya kalian udah tau nih Budgetnya berapa Jadi ntar nego-negonya juga enak Yes betul Kayak gitu Jadi Enak gak sebagai perempuan Yang main di bidang otomotif Seru Jadi gue banyak tau Ya tentang otomotif Maksudnya Yang awalnya gue gak tau Terus gue jadi tau gitu Dan bukan tau yang Apa namanya Ih ngapain sih Gue gak perlu tau ini kok gitu Enggak kayak gitu Tapi Oh jadi gini ya Jadi kayak gitu gitu Pahamnya gitu Oke Jadi arti modifikasi Buat acit apa Eh kenapa jadi acit Arti modifikasi Modifikasi itu Mainan yang gak ada habisnya Oke Kalo menurut gue ya Karena kalo menurut Pendapat orang Opinya orang-orang Sekali modif Itu gak bakal mau berhenti Ketagihan Ketagihan Berarti itu hal yang gak bagus dong Lo bagus dong Kan menyenangkan diri sendiri Tanpa Merugikan orang lain Wih Cocok Yang merugikan itu kan Kalo misalnya Lo udah modif Terus Apa namanya Orang lain Misalnya Ngingyir gitu ya Ibaratnya Ya itu Biarin lah Gak usah dipikirin Yang kalo kayak gitu Yang penting kita aja seneng Biarin orang lain yang ruginya 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 Capek energi Buat ngomongin kita Yang penting kita nyama Seneng aja udah Gitu Ada lagi Nonton kali ya Dia pake bawaan ring 19 Terus gue liat Pelek Ininya cadangannya Ring 17 Kok 17 ya Kenapa gitu ya Akhirnya gue tanya-tanya Oh ternyata memang Untuk mobil-mobil yang ring besar Ya ring bawaannya Memang besar Cuman untuk cadangannya Kecil gitu Mungkin ya Salah satunya Untuk meminimalisir Compartemen penyimpanannya Betul Gitu kan apa segala macem Itu gue baru tau disitu gitu Betul-betul Baru tau sih Masih banyak yang Harus gue tau sih sebenernya Ada juga mobil-mobil Sekarang mobil baru Mereka gak punya ban serep Nah Lebih bingung lagi tuh gue Terus kalau misalnya Mahal lagi mobilnya MM-an Mobil apaan? BMW Oh iya? Iya BMW itu hampir Sekarang BMW yang baru ini Rata-rata tuh gak ada ban serep Karena mereka sudah menggunakan Ban dengan metode RFP Kayak gue pernah denger Nah RFP ini Walaupun kalian kempes Kenapa aku di jalan Itu dia masih bisa jalan Sampai 100 km Wow Let's say dari Jakarta ke Bandung Masih bisa Dengan keadaan ban kempes Itu tapi ban bawaannya ya? Ban bawaan Ban bawaan Karena ban RFP-nya memang lebih mahal Oh Udah jangan kemana-mana Jadi melenceng ini Gak apa-apa Nah Keting ilmu lagi nih gue jadinya kan? Intinya Astrid masih harus berjuang Sampai akhir tahun ini Iya gue nungguin iPhone Soalnya ingat gak dijanjikan Gue dijanjikan iPhone Iya Kamu harus berjuang dulu Sampai akhir tahun ini Tapi gak dibagi dua sama Mas Agit kan? Apanya? iPhone ya iPhone 10 bagi dua jadi iPhone 5 Tau aja lagi niat gue Yaudah Kalau gitu terima kasih banyak Astrid Terus berjuang Jangan pernah nyerah Kamu harus belajar terus Belajar terus Explore terus Apa yang belum ada Explore Dan jangan lupa Challenge-nya bukan hanya menjadi host Tapi tahun ini Kamu harus bisa nyetir Eh bisa Mas Lurus doang gue bisa Bisa nyetir yang bener di jalan raya Oke Oke boy Segitu dulu video kita kali ini Makasih banyak udah support Astrid juga Temen-temen semuanya Kalau Astrid ada salah Mohon maaf Nami juga kita kan lagi belajar Karena menurut gue Perempuan masuk ke industri otomotif itu Sebenernya rada-rada rare Rada-rada jarang Dan kebanyakan Kalau perempuan Masuk ke industri otomotif itu Sukanya dihujat Kenapa? Karena ah ngapain sih Perempuan yang bawain Yang cowok aja lah Yang paham gitu loh Jadi Jadi kita di Diskriminasi Anderestimate Anderestimate Dan iya sih Gue juga gak suka Intinya adalah Otomotif itu bukan hanya industri laki-laki Perempuan pun juga boleh Itu juga bukan cuma cowok Kalau yang cewek juga punya mobil Nah itu dia Jadi intinya adalah Terima kasih buat temen-temen Yang udah support Astrid Terima kasih banyak Dia yang dari nol Gak ngerti apa-apa Sampai sekarang Udah banyak banget knowledge-nya Dan temen-temen juga bisa lihat sendiri Apa yang diomongin sama dia tuh Kayak Oh iya bener ya Bener ya Bener ya Kayak gitu kan Jadi intinya bukan hanya laki-laki yang bisa Tapi perempuan juga bisa Kita akan tunggu sampai akhir tahun ini Sampai Kalau Astrid udah hasil Menyelesaikan challenge-nya Nanti akan ada hadiah dari gue Oke Segitu dulu Gue Aldi Raya suruh diri Gue Astrid Hwas Maga Ngundur diri Jangan lupa Ingat velok Ingat Hai Seth Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax